Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Nugra Nacaraka Oke, kali ini kedatangan kiriman setang E-Cross Aku beli di Shopee dengan harga seret-seret Dan juga tempat minum merek Turanza Turanza, Avanza, bukan Turanza Ini setang E-Cross, setang Oversa Panjang 72 diameter 31 mm Setang ini berbahan dari aloe atau aluminium Ini lumayan menjadikan setang ini lebih tinggi daripada setang lain Oke, BTW ini tadi sudah aku cuci dengan air Jadi paketan datang langsung aku cuci dengan sabun Terus air aku kosok-kosok Biar anti-corona Seperti ini Oke, langsung kita coba ke pemasangan Eh, kita buka dulu ya Kita unboxing Kita unboxing dulu Aku gak bawa kunting Aku keluarin apakah benar-benar Bagus teman-teman Kita lihat Ini itu bukan Stiker biasa ya Itu pakai stiker Stikernya itu Timbul Jadi gak Nampak gitu Seperti ini Setangnya Penampakan belakang Ini tuh kenapa basah Karena habis aku cuci dengan sabun Nah, mulus ya guys Terus Kita taruh sini dulu Stangnya Terus kita ini Merkuranza Seperti Apa namanya Tempat minum pada umumnya Ini juga aloy Dan disininya pun sudah ada Karetnya Oh, aku kira Seperti apa Atom Seperti atom Lumayan Ini agak mahal kayaknya Daripada yang Cuma biasa itu Oke, cuci Kita langsung pasang Pemasangannya ini Sama seperti Pemasangan Pada stang-stang Pada umumnya Yang pertama itu Kita Kasih kendor Dari Baut L Di tengah Stang bagian stem Setelah terlepas Kita pasang Stang yang akan Dipasang Atau stang baru Dari Older shifter Atau rem itu Jangan di Lepasin dulu ya Biarin Di stang itu dulu Tadi ada gangguan Nah Setelah terlepas Tapi kadang itu Harus ada yang Upgrade Dari Apa itu namanya Kabel Rem Nah Seperti ini Sudah Terpasang Setelah itu Kita lihat Apakah sudah pas Setelah itu Dikencangkan Ya Sama Pemasangannya Kayak Seperti biasa Memang harus sabar Dan harus Dipasin ya Selanjutnya Kita pasang Vel Sudah selesai Ini aku pakai Pacific Di Dilon Seperti ini Tampak depan Lebih panjang Oke Terima kasih telah Menyusikkan video ini Jika ada salah Kata saya Mohon maaf Semoga bermanfaat Untuk Tip-tip Pemasangan Stangnya Oke Ini ada Azan Zuhur Alangkah baiknya Kita Solat dulu Kita Jangan lupakan Solat Untuk Perduanya Nanti Aku Akan Review Dari Raksa Menggunakan Setang E-Cross Di Sepeda Ukuran Guana Terima kasih Sampai Sampai